Terima kasih. 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 Sampai Merauke ini bisa kita atur plan kesehatan yang sama-sama berkualitas dan berkeadilan dan merata terjangkau di seluruh tanah air. Kalau kondisi hari ini misalnya kalau kita lihat ya, itu di daerah Indonesia bagian timur, maksudnya di NTNN, kita masih cukup kekurangan dalam segi aspek tenaga medis, tenaga kesehatan, alat yang dibutuhkan dan sebagainya. Dan salah satu yang ingin kami perkuat dalam penuhannya adalah pemerintahan kesehatan itu betul-betul bisa dibikin seluruh tanah air. Dan sekali lagi, sebenarnya kami sampaikan tadi, sekarang kita punya tugas besar di bagian membuat peraturan pemerintah dan aturan turunan lainnya agar ini bisa segera diimplementasikan dan kemudian daerah-daerah juga kita minta untuk secara sungguh-sungguh menyiapkan program yang kuat untuk menopang aspek kesehatan kita di daerah dan juga dengan anggaran yang cukup. Dan apabila daerah-daerah ini bisa melakukan dengan baik, mereka akan mendapatkan yang namanya insentif oleh pemerintah pusat. Nanti itu akan dirumuskan oleh Kemen Kew dan Kemen Dagri tentunya. Apabila mereka tidak menyiapkan program dan anggaran yang cukup untuk kondisi kesehatan di daerahnya, itu mereka akan mendapatkan yang namanya disinsentif. Dan itu pasti akan dirumuskan oleh Kementerian Keuangan dan Kemen Dagri nanti. Oke, Pak Melki kemarin menarik juga setelah undang-undang ini disahkan, Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo juga langsung memberikan tanggapannya. Ada satu harapannya yang disampaikan itu adalah terkait dengan reformasi layanan kesehatan di Indonesia. Presiden berharap agar ini kemudian nanti bisa menjawab kekurangan tenaga dokter di daerah-daerah. Ini juga nanti kemudian akan dirumuskan seperti yang Pak Melki sampaikan tadi ya, agar daerah-daerah segera menjawab ini. Dalam masa waktu itu menganalisa permasalahan dari daerah-daerah, hal ini juga cukup banyak muncul ya Pak Melki dari berbagai daerah di Indonesia. Betul, saya kira ini salah satu juga capaian yang paling akan kita bisa segera rasakan ya, dimana undang-undang ini akan membuat kita bisa mempunyai apa yang kami sebut dengan satu sistem dua jalur. Jadi selama ini kan kita punya sistem untuk memproduksi tenaga medis ya dokter, atau dokter spesialis, atau subspesialis, terus juga teman-teman dari NAKES ya, farmasis atau apotekar, bidan, perawat, dan sebagainya itu kan, cuma melalui institusi pendidikan saja. Melalui undang-undang ini, yang kami sebut dengan satu sistem dua jalur itu adalah, selain lembaga pendidikan, penyelenggara pendidikan juga itu bisa disematkan, bisa dilakukan oleh rumah sakit yang juga memang, rumah sakit pemerintah, yang juga memang kita lihat memiliki kapasitas tertentu ya, untuk menyelenggaraan fungsi pendidikan tersebut. Jadi ke depan ini misalnya kalau sudah berjalan dan memang sudah betul-betul siap, itu seperti di NTT nanti selain undana, rumah sakit umum pusat Benbo itu juga bisa menjadi salah satu institusi pendidikan untuk dokter dan dokter spesialis nantinya. Untuk dokter spesialis, karena dokter tetap diperlukan tinggi, sementara dokter spesialis dan subspesialis, itu bisa dibuat oleh rumah sakit pemerintah yang ditunjuk, yang dianggap memiliki kapasitas khusus untuk penyelenggaraan pendidikan. Jadi dokter masih diperlukan tinggi, tapi spesialis dan subspesialis, kita lagi mengejar jumlah yang kurang di semua jenis spesialis di negeri ini, itu akan melibatkan juga rumah sakit untuk bisa menyelenggaraan pendidikan dengan standar yang mutu yang dibuatkan sama dengan perlukan tinggi, dengan diawasi oleh teman-teman dari kolegium nanti. Oke, baik. Tentu dalam setelah pengesahan undang-undang ini ada beberapa skala prioritas kemudian yang harus dieksekusi begitu. Dalam jangka pendek ini apa yang diprioritaskan agar segera betul-betul menjawab kebutuhan atau menjawab masalah kesehatan yang ada di Indonesia dengan pihak terkait Kementerian Kesehatan dan juga pihak-pihak lainnya. Apa yang kemudian sudah disiapkan ini untuk segera dieksekusi dalam masa jangka pendek ini, dalam jangka waktu dekat ini, Buang Melki? Yang paling dibutuhkan sekarang adalah segera membuat aturan turunannya ya, peraturan pemerintah dan juga apakah butuh juga peraturan yang lain seperti keputusan menteri misalnya dan sebagainya. Ataupun aturan turunan lainnya. Karena setelah undang-undang ini disahkan ya, di DPRRI di Paripurna kemarin, pemerintah dalam mimpi Pak Presiden Jokowi akan segera bisa menanatangani surat undang-undang kesehatan ini, sehingga bisa kemudian dibasukkan kembaraan negara dan bisa segera diberlakukan. Dan segera setelah Pak Presiden menaikkan undang-undang ini, mulai berlaku, itu aturan turunan sudah mulai bisa dikerjakan dan berjalan. Waktu pemasaran kemarin memang, waktu kami bahas selama tiga bulan berturut-turut ini, maraton yang kami kerjaini, bahkan di masa liburan reses kemarin, dari DPRRI, bahkan di burung penyelamaran pun juga kami selalu rapat intensif pagi sampai malam. Itu juga, dalam rapat-rapat kami tersebut juga, pemerintah juga sudah kami minta untuk secara paralel juga menyiapkan draft peraturan pemerintahnya. Jadi, kalau kami sudah putuskan sesuatu hal itu, kita bilang, pemerintah lebih baik segera menyiapkan PP-nya juga, sehingga dia paralel. Ketika undang-undang disahkan, di DPRRI, Pak Jokowi sudah tanah tangan untuk bisa berlaku, nah itu ketika itu sudah selesai dan bisa berlaku, langsung bisa disuruhkan segera dengan undang-undang, ini punya peraturan pemerintah di bawahnya. Jadi, dalam masa sosialisasi ini ya, ada beberapa aspek yang disempurnakan dalam undang-undang kesehatan ini, pemerintah daerah juga harus segera responsif begitu ya, untuk agar tadi yang Mbak Melki bilang, ketika Presiden sudah menandatangani, ini bisa segera diterapkan begitu ya. Betul, betul. Ini mudah-mudahan. Ternyata kalau kita lihat kalau ini di, ini kita bulan Juli sudah beres ini, harapannya untuk penganggaran baik di pusat maupun daerah untuk tahun depan sih, sudah bisa dipakai sebagai rujukan untuk membuat program kesehatan dan anggaran kesehatan untuk ke depan sudah dengan undang-undang yang baru ini. Baik, Mbak Melki terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat dan juga pihak-pihak terkait untuk kita sama-sama ya, ini dengan undang-undang kesehatan ini, tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan kesehatan di Indonesia. Apa yang bisa masyarakat lakukan untuk juga bisa ikut berpartisipasi dalam mendukung penyelesaian masalah-masalah kesehatan yang ada di negara kita ini, Mbak Melki? Ya, pertama tentu kami berharap agar masyarakat kita dan juga beberapa kelompok masyarakat di Indonesia juga kita di ND dan NCT ini bisa menerima dan memahami undang-undang ini dengan baik kemudian bisa nanti kami juga serta-serana akan membuat semacam sosialisasi yang mudah agar masyarakat paham apa manfaat dari undang-undang ini yang bisa dipakai dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Yang pas undang-undang ini akan membuat masyarakat akan membuat pelayanan yang lebih dekat ke bawah lebih mencegah masyarakat untuk jangan mudah sakit dan nanti kalaupun sakit nanti itu dia akan bertemu dengan pelayanan kesehatan yang jauh lebih siap baik dari segi SDM kesehatannya maupun juga dari segi alat kesehatan, perseranaan dan juga berbagai syarat untuk mendapatkan masyarakat yang ini akan kita dorong makin dekat ke bawah. Yang kedua tentunya karena ini undang-undang baru disesakan apabila ada juga pertanyaan kritik saran masukan untuk penguat implementasi di lapangannya ini waktu-waktunya bisa dilakukan oleh kita semua oleh masyarakat sehingga kami akan mengawal agar peraturan turunannya PP dan sebagainya ini bisa betul-betul menjawab implementasi lapangan yang sangat berbeda satu dengan yang lain nanti kita akan kawal dengan baik terdapat penyaturan turunan sehingga nanti betul-betul manfaat maksimal dari undang-undang ini bisa implementasi dengan baik di Indonesia juga di di Rekita di ND dan juga di NTT seru baik ya mudah-mudahan ya semua harapan kita ini bisa terjawab dengan undang-undang yang baru ini terima kasih Bang Melky sudah bersedia bersama dengan perusahaan RRND selamat melanjutkan aktivitasnya salam sehat baik salam sehat teman-teman RRND sukses buat kita semua ya terima kasih selamat pagi